hai oke kali ini saya mau unboxing speaker 6 biji 7 sama eh 1 2 3 4 5 6 unit speaker 7 speaker sama 15 in asli juga jadi ini ada satu set pesanan sound miniatur seperti ini jadi 15 in subwoofer 1 12 in 2 lalu 10 in nya 12 Twitter 2 untuk Twitternya pakai Neodium seperti ini Neodium nya ini Twitter seri asli ND175 ya tulisannya ditutupan di sini ini takasih kapasitor buat pengaman jadi seumpama kebalik dia nggak langsung putus ya ini juga apa namanya kita main 4w pesanan yang punya 4w ini jadi power untuk Twitternya masing-masing sendiri satu channel satu Twitter jadi kalau stereo kan butuh dua channel ini corongnya cor ini lumayan berat lalu ini pakai adaptor konversi dari dari Twitter Neo ke drat ya ke corong drat seperti ini nah ini bautnya untuk corongnya harga ini harga 200 kurang lebih 200 sama ini lalu ininya 850-an sekitar satu satu juta lima puluh ini satu Twitter ini dan ini ada dua biji jadi tinggal dikali dua saja untuk harganya Oke kalau untuk berikutnya kita ada 12 in Array 3060 Fabulous Oh ya untuk yang ini watnya 150 RMS ini watnya RMS nya 200 Watt 12 in nya 200 Watt Twitternya harganya 150 Watt Oke untuk ACR Fabulous seperti ini jadi nanti ACR Fabulous dua biji yang 12 in buat mid-low boxnya CLI ini Oke di sini kita dapat seperti biasa ini Oh Recon Kit ini ada tambahan lagi ya model baru karena ini beli-beli Desember Desember 2020 Oke untuk harga di Desember yang tanya harga ini ACR Fabulous ini di Desember 2020 sekarang harganya 590 di Pemalang untuk beda tempat beda harga dan saya nggak jual speaker ya speaker Fabulous jadi kalau kalian mau beli silahkan ke tempat toko terdekat kalian ya cuma sebagai patokan kurang lebih disini harganya saya segitu ya ini yang 12 in seperti ini untuk penampakannya biasanya kita dapat baut ini ada link bautnya nggak ada ya ya wis kalau nggak ada biasanya ada bot tanem sini tapi kosong C ya kosong untuk speakernya yang seperti ini ini beli mau baru di sini dikasih lem kita kasih lampu dulu nah ini jadi kalau nggak salah ini model-model baru semuanya ada lemnya kayak gini Oke untuk daunnya di depan modelnya seperti ini sekarang lebih halus ini kayaknya belum anti air tapi enggak tahu di speknya juga enggak ketulis Oh ini bautnya ada di dalam dibalik cuy Oke kita ambil bautnya Iya saya dapat baut tanem kayak gini Halo disini ya Hai speaker Acer Fabulous sambil buka yang 10-in dibuka ini ada dua biji ya ini bawahnya juga speaker Aduh untuk Acer Fabulous yang 10 dan 12-in dia nggak pakai binding post jadi bagaiknya solder atau soketan tapi kalau kayak gini lebih aman di solder langsung sih daripada di soket takutnya lepas untuk tampilan dalamnya lima-limanya ya kita lihat lima-limanya seperti ini rapi-rapi ini juga rapi ya untuk obat nyamuknya atau speedernya satu ya buat mid kan ini rata-rata 12-in seperti ini tampilannya nanti kita compare sama ini yang sebelah 10-in yang 10-in kita dapat kerdus lalu bautnya ada ada bautnya juga lalu ini buku-buku ini lagi Oh enggak enggak dapat buku spek adanya buku Recon kit disini yang 10-in mungkin lupa dimasukkan lalu ini dapat solasi biar enggak geter biasanya lainnya ini yang Fabulous 10-in sebelah kiri ini yang 12-in sebelah kanan jadi untuk 10-in nya bentuknya kayak gini diputer magnetnya kelihatannya sama saja ya cuma ya itu beda rangka beda rangkanya otomatis lebih gede tapi kalau dilihat tebelnya ini segini sama aja Oh ya untuk buatnya disini RMS nya 150 lebih kecil 50 Watt dibanding si 12-in nya kalau si 12-in nya 200 Watt jadi beda 50 Watt saja untuk 10-in seharinya 2560 ya kalau si 12-in seharinya 3060 untuk harganya ini disini harganya 510 yang 10-in di toko dekat sini ya saya enggak jual sekali lagi cuma kalau buat patokan harganya segitu ke kalian mau beli ya untuk ini dalamnya nih lem di sepul di daleman apa namanya speedernya atau banyamuknya seperti ini rapi cuy rapi mantap lah ya untuk ini juga ada lem lagi karena enggak main baut ya jadi kalau Fabulus mainnya cuma lim liman enggak dapat bau di dalam oke untuk twitternya ya ini tadi ya jadi nanti mid ini digabung sama ini di balik sini cuy nah itu boknya ini bok 10-in dan twitternya ini tapi ke binding pos sepikon ya ke spikonnya masing-masing lah ini pakainya kayak gini ini ditulisi dan disambung ke sini jangan sampai kebalik jadi yang triple buat high atau icik-icik ini drivernya lalu mid otomatis buat si 10-innya ya oke ini dibuka semua cuy taruh bawah biar kelihatan lalu kita ke yang 15-in nah ini yang 15-in yang buat subwoofer jadi saya subwoofernya pakainya 15-in udah lebih dari cukup karena ini speknya sama dengan yang 18 ya cuma beda beda ini aja rangka lebih lebih kecil lebih ringkas kalau ditaruh di dalam rumah masuk jadi ini magnetnya juga gede nah ini nah sekarang kita compare ya compare sama si si fabulus coba taruh depan 15-nya kita bandingkan dengan U dengan 10-in juga dibalik ya medebek ayo qb manet di atas jadi kalau dari dari atas seperti ini tampilannya semua cuy balik semua ini yang 12-in nah ini yang 15-nya oh ya untuk 15-in kita pakai asli ya nah ini bedanya jauh ya manet maksudnya harganya juga jauh sih bedanya yang ini lima sepuluh ini lima sembilan yang ini satu juta ini masih mulus karena disini stopnya kosong jadi ini tak copotkan di saya tapi masih mulus aman aman untuk buatnya di sini terpulis 800-1800 Watt mungkin yang 800 RMS atau power handling ya power handlingnya 800 peaknya RMS nya sekitar 600-an RMS nya jadi tiga kali dari yang ini makanya yang ini powernya kita pakai PTL kalau yang ini pakai empat channel untuk pembahasan power ada di video selanjutnya aja ini tampilannya seperti ini semua jadi oh ya gini perbandingan kalau pakai tangan ini masih sisa segini kalau yang ini malah kurang ya tangannya ya ini sepul empat in ini sepulnya dua in apa ya bentar kita cek dulu biar nggak salah input cuy sepulnya yang 12 in itu voice coil 60 60 mili 60 mili itu ya dua in setengah jadi yang ini dua in setengah yang ini nggak ada tulisannya yang ini empat in dua in setengah nggak mungkin dua ini nih ya mungkin ya biar lebih pasti coba kita tengok bahwa ini ada yang ini ada speknya yang ini sepulnya Oh 60 sama berarti sama-sama dua in jadi yang sepuluh in juga dua in 12 in nya dua in lalu ini empat in Oke jadi untuk unboxingnya segitu saja ya jadi paling mahal 15 in kedua Twitternya malah mahal lalu 12 in baru sepuluh in kalau urutan kalian mau pesen seperti ini bisa untuk harganya tergantung nanti ya mau main sistem berapa way menyesuaikan dananya kalau yang umum 2W lalu mid-hit nya main pasif itu 13 juta udah dapat mixer 4 channel Oke plus kabel-kabel kabel kabelnya ini ada di dalam sih Oke sekian saja Jangan lupa subscribe ya Terima kasih ya terima kasih